ingin cepat kaya pakai pesugihan putih tanpa tumbal boleh percaya dan boleh tidak percaya di zaman yang sudah modern ini masih ada saja yang mencari rezeki dengan pesugihan Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel triatenof semoga teman-teman triatenof semuanya dalam keadaan yang sehat panjang umur dilancarkan resekinya dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa amin amin ya robbal alamin bagi teman-teman yang sudah subscribe channel triatenof saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe tolong bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel triatenof dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ingin cepat kaya pakai pesugihan pesugihan putih tanpa tumbal boleh percaya dan boleh tidak percaya di zaman yang sudah modern ini masih ada saja yang mencari rezeki dengan pesugihan salah satunya pesugihan putih tanpa tumbal mungkin Anda berminat untuk mencobanya dengan pesugihan putih ini simak ulasan berikut ini sampai selesai supaya lebih jelas dan tidak terjadi gagal paham pada pesugihan putih ini dianggap aman dan praktis untuk pelaksanaannya tetapi kebanyakan mereka harus bersekutu dengan iblis dan membuat perjanjian tertentu dan harus menyediakan atau menyerahkan tumbal sebagai pengganti harta yang didapat namun banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya ada pesugihan yang tanpa harus menyerahkan tumbal dan oleh sebab itu pesugihan yang ini dianggap aman dan halal dan disebut juga dengan pesugihan putih karena tanpa tumbal padahal hal ini tetap saja berdosa tetapi bagi para si pelaku pesugihan ini dosa mah urusan nanti yang penting kaya dulu dan berikut ini beberapa ulasan tentang pesugihan putih yang terkenal di masyarakat yang pertama pesugihan putih uang asma pesugihan ini adalah dengan menggunakan lembaran uang yang telah di asma melalui ritual doa-doa khusus oleh para ahli sepi ritual dan hasilnya nanti uang yang telah di asma ini akan memiliki kemampuan sebagai bibit kekayaan atau sebagai pelancar reseki jika uang asma ini disimpan maka energi dari uang ini akan menjadi penarik reseki dan keberuntungan bagi pemiliknya ritual semacam ini cukup populer di masyarakat sebagai pelancar dagangan atau pelancar reseki tanpa tumbal yang kedua ritual bambu petuk bambu petuk bertuah yang dipercaya dapat memanggil kekayaan tanpa batas adalah bambu yang ciri utamanya ruasnya ini bertemu satu sama lain atau berhadapan dan karena saking langkanya bambu petuk ini bisa dihargai ratusan ribu bahkan miliaran rupiah dan bagi teman-teman triatenof yang ingin mencari bambu petuk ini saya sarankan mohonlah berhati-hati awas karena banyak bambu petuk yang palsu namun begitu bambu petuk ini masih banyak saja orang yang memburunya demi untuk menarik kekayaan yang melimpah bahkan khasiat bambu petuk ini juga bisa membuka kesuksesan dalam semua urusan dan pesugihan ini tidak susah payah mencari tumbal yang ketiga mustika kekayaan Sulaiman batu bertuah yang memiliki energi magic yang kuat yaitu batu Sulaiman batu tersebut dipercaya dapat menarik rezeki keuangan serta keberuntungan bagi pemiliknya dan jika anda punya batu tersebut maka anda bisa membuat liontin atau kalung atau cincin agar supaya energinya semakin kuat dan untuk amannya simpan batu tersebut di dalam dompet atau lemari biasanya batu mustika ini untuk pegangan paranormal atau ahli spiritual yang keempat jimat kekayaan pesugihan putih pesugihan yang menggunakan objek rupa jimat ini harus melalui ritual hal doa khusus untuk menguatkan energi dalam menarik rezeki rezeki dalam hal ini bukan berwujud uang melainkan dagangannya laris serta rekan bisnisnya ini baik jadi hasil kekayaan para pelaku pesugihan yang didapatkan sifatnya bukan instan seperti pada pesugihan ilmu hitam tetapi akan lebih adem ayem lagi tanpa menggunakan pesugihan apapun supaya kita selamat di dunia dan di akhirat amin amin demikian tadi ulasan singkat tentang empat jenis pesugihan putih yang dimaksud boleh anda percaya dan boleh tidak percaya semuanya kita serahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga ulasan ulasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih telah menyaksikan channel Triatenof akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh